selanjutnya kita menuju pada Pemda ini ada peserta, ada panelis dari Serdang Bedagai Mas Ferry Afriansah, Pak Ferry Afriansah Pohan yang Serdang Bedagai sendiri sudah mencanangkan sebagai kota peduli HAM dan Mas Ferry ini juga di Kasubak HAM ya dan kita akan mendengarkan bagaimana pendidikan HAM untuk Pemda di Serdang Bedagai silahkan Mas Ferry terima kasih Mas Jainal ya Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang teman-teman semua berkenankan saya akan menyampaikan makalah yang telah saya susun tema yang akan saya inginkan adalah memperkuat peranan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam pendidikan hak asasi manusia Serdang Bedagai merupakan kabupaten yang dimengkarkan dari Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 17 kecamatan, 237 desa, dan 6 pelurahan dengan luas itu 1.900 km diurusangkar ya pembangunan pendidikan siham, pembangunan yang dipercermikan diakomodernya hak asasi manusia dalam setiap prosesnya ini yang dicoba dilakukan dalam setiap penganggaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ada pun dasar hukumnya itu adalah setelah PERDA, Kabupaten Serdang Bedagai ada perubahan di struktur bagian hukum dulu tidak ada kepala subbagian hak asasi manusia melainkan kepala subbagian dokumentasi hukum kemudian ditambahkan dokumentasi digabungkan ke perundang-undangan lalu muncullah kepala subbagian hak asasi manusia ini dilakukan berdasarkan ranham yang sudah berjalan sejak 198 sampai dengan saya di sana kemarin sampai dengan 2017 saya kritik dari kawan-kawan ini ya kawan-kawan aktivis ranham sesolah-olah tidak berjalan namun bagi saya yang satu-satunya itu nomin kator subbagian hak asasi manusia ini jadi penoman saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada saya karena saya yang pertama mendudukinya kemudian tidak ada sama sekali panduan-panduan sehingga ranham ini yang saya jadikan panduan untuk dapat melaksanakan rencana kerja dan program di bagian subhak asasi manusia dan dengan ranham inilah saya bersentuhan dengan pegiat hak asasi manusia juga kemudian dengan akademisi dari Universitas Negeri Medan dan juga Universitas Sumatera Utara ada Bank Masda dan Bank Hasil untuk tahun 2010 waktu itu masih tidak ada subbagian hak asasi manusia bagian hukum sudah mulai melaksanakan implementasi ranham Indonesia yang dilakukan adalah evaluasi ham kabupaten sedang berdagai ini mendapat backup dari pusat studi hak asasi manusia Unimet kemudian kami juga ada sosialisasi pembentukan peraturan desa dan hak asasi manusia ini kami tunjukkan pada 237 sekretaris desa di kabupaten sedang berdagai jadi di desa itu kan ada pembentukan peraturan desa kami harap peraturan desa yang terbentuk itu sudah mengedepankan tidak saja hukumnya juga dari segi hak asasi manusianya kemudian setiap tahun kita ada sosialisasi hukum ranham bagi desa sadar hukum ini narasumbernya juga dari akademisi dan juga praktisi dan pegiat hak asasi manusia di Sumatera Utara 2011 kita coba dari kegiatan ranham itu ada salah satunya adalah harmonisasi harmonisasi peraturan kalau di sedang berdagai perda ya jadi ada tujuh perda kabupaten sedang berdagai yang dengan berani kita serahkan kepada pusat studi hak asasi manusia Unimet dan pusat studi hak asasi manusia untuk dikaji apakah ada bertentangan dengan hak asasi manusia atau bagaimana dan Alhamdulillah kemudian berdasarkan analisis dari akademisi dan pegiat ham tujuh perda yang sudah di analisis tadi diserahkan kembali ke DPRB untuk segera ditindaklanjuti perbaikannya, revisinya kemudian juga ada sosialisasi hukum dan ham bagi desa sadar hukum waktu itu yang terjadi adalah banyak sekali aduan dari orang tua siswa terhadap penegak hukum ya karena kekerasan yang dilakukan pendidik di sekolah dan sebagai diketahui bagian hukum ini tong sampahnya pemda jadi semua permasalahan itu dilempar ke bagian hukum dan kebetulan adalah subahasasi manusia maka kami mencoba berkoordinasi dengan dinas pendidikan apa sih yang sebenarnya terjadi di sekolah-sekolah sehingga banyak sekali aduan terhadap guru yang melakukan kekerasan di sekolah kami undang waktu itu 200 orang guru SLTA dan SLTP menanyakan apa sih yang terjadi kenapa sampai harus melakukan kekerasan dan akhirnya orang tua murid sampai orang tua siswa sampai harus melaporkannya ke pendegak hukum dari situ ternyata banyak sekali masukan yang ada ke bagian hukum ini bahwa memang terjadi gap antara pendidik dengan siswa yang dididik pada saat itu dengan adanya dana buah sekolah-sekolah itu memasukkan siswa sebanyak-banyaknya jadi di luar toleransi dari seorang guru sebenarnya harus menjaga misalnya sampai 40 ke 50 siswa sehingga guru juga dengan permasalahan di rumah dan kemudian permasalahan di sekolah dan dengan budaya yang ada akhirnya gampang saja melakukan penghukuman seperti kekerasan dari situ nanti kita akan bergerak setelah guru kemudian siswa tahun depannya akan kita laksanakan kemudian sosialisasi hukum dan HAM seperti biasa setiap tahunnya ini rata-rata kita laksanakan untuk tiga desa setiap tahun 2013 kita laksanakan diseminasi HAM bagi siswa-siswi jadi setelah tadi gurunya sekarang siswa-siswinya kita tanya ini apa sih yang menjadi yang apa namanya yang membuat guru akhirnya menghukum siswa dengan menggunakan metode ya kekerasan seperti pukulan, cubitan dan sebagainya akhirnya kita dapat dan kemudian berkembang lagi pola diseminasi kita di next year itu kita akan gabungkan siswa ketemu dengan guru jadi kita jumpakan mereka kemudian akan kita dapati lagi permasalahan-permasalahan yang ada kemudian seperti biasa sosialisasi dan kemudian ada pelayanan publik berbasis HAM bagi satuan kerja perangkat daerah dan sehidupan berdagai jadi ini juga berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat ketika menginginkan pelayanan dari Pemkap itu kenapa sulit sekali misalnya di rumah sakit tidak dilayani ataupun senyum juga tidak ada kemudian di kecamatan, di puskesmas, di kantor dinas perizinan nah berdasarkan itu kami mengundang semua frontliner dari semua perangkat kerja tadi agar kita berikan pelatihan bagaimana sih sebenarnya melaksanakan pelayanan publik yang tentu menghormati segi hak sasi manusia dari setiap masyarakat sedang berdagai yang datang ke instansi Pemkap sedang berdagai ini dibantu oleh Pusam Unimet juga ada beberapa pegiar HAM seperti Kak Wina, Kak Wina Hairina dan lain-lain Alhamdulillah setelah ini waktu itu saya menjadi pasien di rumah sakit Sultan Sulaiman hal-hal itu tidak saya dapetin lagi jadi saya langsung mendapat efek dari kegiatan pelayanan publik berbasis HAM ini di 2014 kita pertemukan siswa dengan gurunya pada hari pertama kita rasakan reject dari dua belah pihak guru dengan siswa itu tidak nge-blend namun berdasarkan modul yang sudah kita susun bersama maka akhirnya di hari akhir itu kita dapati mereka bisa saling menerima memahami dan bahkan mereka mendirikan suatu jaringan ada namanya jaringan HAM sedang berdagai itu isinya guru-guru dan siswa dan juga para mentor dari pelaksanaan di seminasi HAM tadi sehingga ini terupdate jadinya apa yang mereka lakukan setelah selesai SMA mereka bisa update di jaringan tersebut kemudian berdasarkan pengalaman pelayanan publik berbasis HAM kita laksanakan sekali lagi untuk semakin memperbaiki pelayanan pengkap sedang berdagai kepada masyarakat diseminasi HAM bagi siswa ini terus berlanjut kemudian ditingkatkan lagi menjadi sekolah ramah anak jadi lebih dalam lagi materi yang diberikan itu kita undang 10 SLTA baik swasta maupun negeri demikian juga dari guru-gurunya sehingga kami harapkan nanti semakin banyak benih-benih yang disebar kepada anak-anak sedang berdagai sehingga akan semakin memperbaiki kualitas pendidikan di kapalitan sedang berdagai kegiatan subbagian hak asasi manusia kembali bertambah karena adanya aduan dari petani yang dikriminalisasi kemudian kami coba melakukan pelatihan paralegal bagi kelompok rentan di kapalitan sedang berdagai ini kelompok tani dipandu oleh Bang Masda, Kak Wina dan kawan-kawan kita berikan pelatihan selama 3 hari kepada kelompok tani di kapalitan sedang berdagai dan akhirnya mereka juga memiliki kontak dengan bagian hukum sedang berdagai sehingga permasalahan itu Pemkap bisa ikut sharing memberikan solusi kepada kelompok rentan tersebut pelatihan sekolah ramah anak kembali berevolusi karena setelah didapati masukan-masukan dari guru, siswa ternyata masih banyak pemangku kepentingan yang harus ikut di dalam kepala sekolah kemudian anggota DPRD Kapalitan sedang berdagai karena kita dulu pernah buat itu kalau nggak salah jadi perda atau apa saya lupa itu ada perda tentang wajib baca Quran wajib pandai baca Quran nah itu kan sebenarnya agak mempersulit bagi siswa di kompeten sedang berdagai karena ada sertifikat yang harus dikeluarkan untuk bisa misalnya naik kelas ataupun naik apa nah jadi untuk itu kami libatkan DPRD Kapalitan sedang berdagai kemudian kompeten sekolah juga dilibatkan dan mudah-mudahan semua pihak yang ada di situ sudah benar-benar tahu fungsinya masing-masing kemudian terjadi komunikasi sehingga permasalahan di pendidikan Kabupaten sedang berdagai semakin bisa diatasi ini capaian yang terjadi di Kabupaten sedang berdagai ada 30 sekolah SLT sederajat yang sudah mendapatkan materi HAM 25 disasadar hukum 300 guru SLTP dan SLT sederajat 400 siswa-siswi SLTA kemudian frontliner SKPD yang sudah mendapatkan materi HAM sehingga diharapkan pelayanan publik semakin baik kemudian kita juga melalui sekolah rama anak tadi ada modul pendidikan sekolah rama anak ini kami berikan juga kepada siswa-siswa dan guru-guru yang sudah melakukan pelatihan tadi kalau mau melakukan pelatihan sendiri di sekolah tinggal lihat saja dan dengan juga dengan pengalaman mereka selama mengikuti pelatihan hambatan kami dalam melaksanakan pendidikan ini satu itu nomenkator itu kan baru ada di 2011 rencana kerja kemarin itu benar-benar hampir tidak ada dan setelah berkoordinasi dengan pegiat dan apa namanya akademisi HAM disumur maka akhirnya ada program-program yang berkala dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sedang Benagai terutama bagian hukumnya nah yang terjadi adalah pemangku kebijakan masih menginterpretasi pendidikan HAM itu menjadi kewenangan dinas pendidikan jadi kenapa sudah dilaksanakan oleh bagian asas manusia sedangkan itu kan ada dinas pendidikan kenapa itu tidak melaksanakan namun setelah saya sampaikan kalau dinas pendidikan bersedia melaksanakan program ini saya bersedia mundur oke ini ditangani oleh dinas pendidikan namun dinas pendidikan ternyata belum siap untuk menjalankan program ini dan akhirnya diserahkan ke bagian hukum keterbatasan anggaran ini yang sangat sulit ya karena apa namanya kita berebut untuk mendapatkan anggaran ini namun sekali lagi political will pada saat itu adalah oke HAM ini prioritas dan kita berikan pendidikan kita berikan anggaran untuk melaksanakan pendidikan HAM tersebut keterbatasan SDM kemudian perubahan struktur organisasi tata kerja lagi jadi di tahun 2017 itu Bapak Ibu terjadi perubahan lagi dan bagian asasi manusia akhirnya hilang bergabung ke bagian bantuan hukum dan HAM sehingga ya kalau bantuan hukum itu sangat besar jadi ketika HAM digabungkan ke situ otomatis HAM itu akan apa ya akan termarginalkan jadinya karena sibuk dengan bantuan hukum yang harus dilakukan oleh PMK nah perubahan komitmen kepada daerah ya 2011-2017 itu berjalan dengan baik kemudian 2017 hilang nomenkator tersebut dan saya sendiri akhirnya dipindahkan ke bagian pengadaan upaya kami mengatasi hambatan satu, subag HAM membangun jaringan dan melibatkan akamandisi dan pegiat HAM menyusun program pendidikan HAM berdialog dengan pemangku kepentingan dengan melibatkan akamandisi dan pegiat HAM untuk merubah mindset serta meyakinkan pemangku kepentingan bahwa pendidikan HAM ini bisa dan sangat mungkin dilakukan di kabupaten sedang berdagai memastikan dan memanfaatkan anggaran se-efektif mungkin untuk dialokasikan bagi pendidikan HAM dengan menerima manfaat prioritas adalah generasi muda membangun kerjasama dengan pusat studi HAM UNIMED dan pusat lera khusus untuk meningkatkan kapasitas SDM di subag HAM tentang pendidikan HAM dan saya sampaikan kami juga sangat didukung oleh Kemenkum HAM Sumatera Utara pada saat itu banyak program Kemenkum HAM itu dilaksanakan di sedang berdagai karena program-program yang sudah kita laksanakan Oke ini putu bupati terakhir dengan anak-anak yang menerima pelatihan hak asasi manusia dan guru-gurunya dan Alhamdulillah mereka sekarang sukses di Universitas Negeri di Sumatera Utara Terima kasih Bapak Ibu kami mohon atensinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama terima kasih Mas Ferry atas sharing ya Saya senang sekali berbagai macam pendidikan HAM dilakukan oleh Pemda yang menggunakan memang jadi tupoksi dan sebagainya penggunaan anggaran dan juga apa passion ya kayaknya Mas Ferry ini juga passion besar terhadap pendidikan HAM dengan range yang luar biasa mulai dari petani, aparat pemda sendiri, anak sekolah dan sebagainya tapi memang ada beberapa hambatan tadi memang soal dua yang linkage dengan bicara sebelumnya adalah soal sustainability bagaimana anggaran terbatas komitmen kepala daerah yang berubah ini kadang-kadang membuat fokus juga berubah nah tapi sudah dimitigasi jaringan diperluas kerjasama dengan kampus dan sebagainya yang saya kira penting ya terima kasih Mas Ferry selamat menikmati